Seorang pria warga desa Sindulang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, tenggelam di daerah area Kola Masjid Terapung di kawasan Gedebagi, Kota Bandung. Tim Sargabungan yang terdiri dari Basarnas, Pemadam Kebakaran, dan Polda, Jawa Barat terus berupaya melakukan pencarian dengan menggunakan tujuh perahu karet. Guna mengintensifkan pencarian, tim Basarnas juga melakukan penyelaman. Tim Sargabungan dari Basarnas, Pemadam Kebakaran, dan Polda, Jawa Barat ini tengah melakukan pencarian terhadap seorang pria yang tenggelam di kawasan Masjid Terapung, Kecamatan Gedebagi, Kota Bandung. Pria malang tersebut diketahui bernama Dede Ruhiat, warga desa Sindulang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Korban tenggelam pada Senin malam. Pada saat peristiwa, korban bersama beberapa orang temannya tengah bermain di kawasan Masjid Terapung ini. Korban Dede Ruhiat tiba-tiba tersadarkan diri dan mengamuk. Sesaat kemudian ia langsung lompat ke kolam dan berenang dengan cepat. Sejumlah temannya sempat berupaya menyelamatkan korban, namun upaya tersebut gagal dan korban pun menghilang. Untuk mencari korban, tim Sargabungan menerjunkan 7 perahu karet, 2 rescue car, 1 unit LCR, dan lain-lain. Setelah kemudian 10-an, kita langsung respon. Setelah kita respon, kita semalam langsung melakukan pencarian dengan 2 tipe, yaitu pelawat pencarian menggunakan penyisiran di permukaan air dengan LCR, karet, dan satu tim lagi kita melakukan penyelaman. Semalam kita sudah 3 soti melakukan penyelaman. Guna mengintensifkan pencarian, tim Basarnas juga melakukan penyelaman untuk menyisir lokasi awal tenggelamnya korban. Minimnya visibiliti di dalam air menjadi kendala proses pencarian korban. Sampai selasa siang ini, belum ada tanda-tanda keberadaan korban. Tim Sar pun terus berupaya melakukan pencarian dengan berbagai peralatan lengkap.